Setelah sekian lama Mark Marquise berdiam diri, akhirnya Mark Marquise membantah bahwa motor Honda hanya cocok untuknya. Mark Marquise akhirnya memberikan jawaban soal pernyataan yang mengatakan bahwa motor tim Red Soul Honda RC213V dirakit hanya oleh dirinya seorang. Mark Marquise menegaskan bahwa seluruh pembalap tim Honda sejatinya sama-sama mencoba motor agar terasa mudah dikendarai. Sejak debut di kelas MotoGP pada 2013, Marquise memang langsung menjelma sebagai salah satu pembalap papan atas. Di kelas MotoGP Satu pembalap papan atas di kelas MotoGP Bagaimana tidak, Marquise sendiri berhasil menjalani debutnya di kelas Premier dengan menjadi juara dunia. Marquise sendiri sejauh ini sudah mengoleksi sembilan gelar juara dunia, satu di Moto3, satu di Moto2, dan enam di MotoGP. Dengan usia yang cukup muda yakni 27 tahun, banyak yang percaya bahwa Marquise masih punya kans besar, jadi pembalap dengan catatan terbaik dalam sejarah MotoGP. Meski begitu, masih ada yang menaruh keraguan besar terhadap kualitas Marquise sebagai seorang tembalap profesional, bahkan tidak sedikit yang menyebut keberhasilan Marquise tidak lepas dari pelayanan tim Honda kepadanya. Beberapa menyebutkan bahwa teknisi tim Honda memang sengaja merakit motor yang dapat mempermudah Marquise meraih kemenangan demi kemenangan dalam sejumlah perlombaan. Mengenai hal tersebut, pembalap senior dari tim LCR Honda yakni Culture Club sendiri mengakuinya dalam beberapa kesempatan. Pembalap asal Inggris itu menyatakan bahwa teknisi tim Honda memang sangat memprioritaskan kenyamanan Marquise seorang dalam pembalap. Tuduhan itu memang bukan tanpa alasan dan terlihat jelas di MotoGP 2020 pada kejuaraan dunia tahun ini. Tim Honda benar-benar kehilangan tajinya karena Marquise harus absen mengaspal lantaran mengalami cedera patah lengan kanan. Para pembalap tim Honda yang tersisa seperti Crudlow, Alec Marquise, dan Stephen Brawl setiap kali ini gagal kompetitif. Terhitung hanya Taakinakagami yang berhasil menunjukkan performa yang lumayan akan tetapi. Marquise sendiri membantah pernyataan soal tim Honda yang merakit motor dengan hanya mendengarkan masukan darinya seorang. Marquise menegaskan bahwa setiap pembalap tim Honda mempunyai hak untuk memberikan masukannya kepada para kru tim Honda. Orang bilang motor Honda dirakit untuk Marquise. Tapi kami semua pembalap Honda menjajal perangkat yang sama, memberikan komentar. Dan saya orang pertama yang ingin punya motor yang lebih ramah untuk semua gaya balap dan lebih mudah dikendarai. Tapi Honda adalah Honda dan begitulah mereka bekerja jelas Marquise. Selain itu, Marquise juga memberikan penilaiannya terhadap performa Taakinakagami bersama tim LCR Honda di MotoGP 2020. Dengan baby alien julukan Marquise mengaku berhasil dibuat terkesan dengan apa yang ditunjukkan Taaki tersebut. Kini, Taakinakagami mampu mengeluarkan potensi motor itu dan benar-benar mempelajari data saya. Dia memang selalu baca data saya, tapi kali ini ia berhasil. Namun, pembalap lain tetap kesulitan. Tak hanya adik saya yang sedang belajar, melainkan juga Kalt Cerutlo, yang padahal mengenal baik motor kami. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi lonceng untuk selalu mengikuti info terbaru seputar olahraga. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!